Halo teman-teman, jadi di video kali ini disini kita bakal bahas mengenai update terbaru plugin layanan sistem ya teman-teman ya ini versinya adalah versi 9.11.31 Indonesia teman-teman nah jadi versi plugin ini tuh udah menggunakan sistem terbaru ya dengan tampilan toolbox game turbo versi 5.0 bahasa Indonesia juga btw untuk update plugin ini dapat kalian terapkan di seluruh device Xiaomi ya btw jadi versi ini tuh berbeda dengan versi updatean plugin terakhir yang gue bahas di video sebelumnya teman-teman karena untuk versi yang 3.1 ini, ini tuh udah support untuk all room UI ya teman-teman ataupun all device Xiaomi teman-teman jadi teman-teman silahkan aja coba pasang untuk versi plugin ini untuk mengetahui nih performanya tuh seperti apa di device kalian apakah ada peningkatan secara keseluruhan sistem ataupun mungkin ada penambahan fitur baru btw untuk link downloadnya udah gue sediain di kolom deskripsi video ini teman-teman silahkan aja download mentah aplikasinya di kolom deskripsi video ini guys oke teman-teman, jadi disini kalau kalian sudah install ataupun download untuk versi pluginnya silahkan kalian pasang boleh menggunakan file manager bawaan disini kalian langsung tap saja bagian folder disini kalian cek pada folder download nah jadi untuk versi plugin ini versi 9.11.31 ini ukurannya itu 28,82 MB ya jadi kalau kalian download untuk mentahan aplikasinya pastikan ukurannya ini udah sesuai seperti di video ini ya 28,82 MB ya teman-teman jadi disini kebetulan gue udah install jadi kalau kalian pengen install tinggal klik aja aplikasinya kayak gini nanti kalian tinggal pilih install teman-teman nah disini kita kecari tau nih untuk update-an ini ada apa aja sih mengenai fiturnya btw untuk performa sih menurut gue ini lebih smooth ya untuk penggunaan sehari-hari ini enak banget disini kita masuk dulu pada settingan device terus kita scroll ya ke bawah yang pertama kita coba cek dulu teman-teman pada settingan di bagian baterai dan performa ya performa ini disini apakah bisa mendeteksi adanya permasalahan baterai ya disini ada ya keterangan optimalkan penggunaan baterai dalam satu skenario jadi untuk versi plugin ini kebetulan memang gue baru update banget tadi tuh baru gue install disini langsung berhasil mendeteksi pada penghemat baterai ya kita coba cek teman-teman ya disini ada saran langsung dari device kita bahwa disini ada dua fitur yang dimana kita bisa langsung mempercayai untuk menghemat baterai ya dimana membersihkan memori dalam kurun waktu 10 menit setelah perangkat terkunci dan juga kunci perangkat setelah tidak aktif selama 15 detik jadi kalian tinggal bisa aktifkan ini nih jadi penambahan baterainya itu bisa bertambah ya estimasi penambahan baterainya terus tambahkan saja seperti ini nah kayak gitu teman-teman jadi kalau kalian misalkan di device kalian ada mendeteksi seperti tadi silahkan aja langsung di cek dulu biar sampai keterangannya tidak ada masalah dengan penggunaan baterai ya kalau udah kita back lagi dan sekarang kita coba testing teman-teman di bagian settingan fitur spesial disini ya untuk settingan fitur spesial menu nya masih gak dikurangin dan juga gak ada menu fitur baru teman-teman disini coba kita cek pada settingan jendela mengambang ya ya untuk settingan jendela mengambang ini tampilannya kayak gini ya by the way untuk room ini yang gue pakai adalah room MIUI 12 jadi kalau kalian pakai room MIUI 12.5 ke atas jadi MIUI 12.5, MIUI 13 bahkan MIUI 14 yang terbaru ini ini tampilan jendela mengambang ataupun floating apps nya tuh gak kayak gini ya jadi ini ada step by step kalau kalian pengen menggunakan jendela mengambang terus untuk di bagian kotak alat videonya disini juga dia langsung seperti ini tampilannya kayak biasa ya ini untuk settingannya masih ada pengaktifan fitur kotak alat video sama shortcut ya ataupun pintasan kotak alat video untuk kelola apelnya disini udah gue checklist semua kayak youtube semuanya tuh instagram terus disini juga ada chrome disini kita coba review dulu teman-teman untuk beberapa aplikasi yang udah gue setting pada kelola apel video kayak chrome aja deh chrome sama youtube lah ya kita ambil sampel kita back ke menu awal layar hp kita dulu kita coba testing di bagian youtube apakah bisa untuk garis putih ya garis putihnya disini muncul ya teman-teman ya disaat kita lagi buka youtube sebentar gue scroll dulu ke bawah biar lebih jelas nah ini ada ya garis putih ini coba kita swipe untuk munculin shortcutnya ya kotak alat video aman shortcut juga aman disini jadi untuk pintasan dari versi plugin ini bukan hanya melainkan untuk menstabilkan performa device ya meningkatkan keseluruhan secara sistem disini untuk fitur-fitur yang tersedia sebelumnya juga aman bisa kita gunain kayak gitu terus disini pintasan kayak record screenshot proyeksi shortcutnya whatsapp facebook instagram foto sopi kita coba aja dulu testing teman-teman di bagian floating app whatsapp apakah ada masalah ya disini aman ya untuk floating app whatsappnya terus kita coba back kemudian awal layar hp lagi di bagian aplikasi chrome disini juga ya aplikasi chrome aman teman-teman untuk garis putihnya juga aman jadi kita coba swipe lagi ya shortcut semuanya bisa digunain ya floating apps kotak alat video aman semuanya disini kita testing lagi whatsapp juga aman kayak gitu oh iya untuk versi plugin ini ini gue kombinasikan dengan menggunakan aplikasi keamanan ataupun security centernya di versi paling baru versi ini juga sempat gue bahas ini adalah versi 7.7.2 ekor 1.3 by the way versi ini juga resmi indo kalau kalian misalkan pengen menggunakan versi keamanan ataupun security center yang sesuai dengan gue ini link downloadnya juga nanti gue sedaiin di kolom deskripsi video dan sekarang kita coba testing aja buka aplikasi keamanannya kita coba scroll ke bawah oh disini langsung bisa mendeteksi juga ya meningkatkan kecepatan kalau misalkan kalian baru update plugin ya jadi biar membosting dulu nih secara sistem bahwa device kalian itu dibersihkan secara keseluruhan ya biar peningkatan performanya itu bisa lebih dirasakan lagi kayak gitu kita scroll ke bawah fitur kedua fitur kedua disini ada ruang kedua ya ini aman kalau kalian pengen menggunakan layar tampilan dua perangkat kayak gitu satu perangkat menjadi dua perangkat terus ada fitur game turbo kotak alat video juga tersedia disini ya yang ini nih jadi security center nya dengan plugin ini langsung menerespon dari security center juga dan sekarang security game turbo nya disini ada fitur game turbo kita coba masuk dulu temen temen pada menu fitur game turbo ini guys oke disini gue sudah berhasil masuk ke beranda game turbo untuk versi security center yang 772 nya dengan plugin yang terbaru juga untuk tampilannya kayak gini temen temen ya versi plugin nya untuk brand game turbo nya seperti ini dan versi plugin ini kalau kalian misalkan bang gue game turbo nya tampilannya belum kayak gitu bang gue masih rumenya MIUI 12 kayak gitu misalkan contohnya ya btw untuk versi plugin ini juga bisa dapat merubah tampilan brand game turbo ini ya menjadi tampilannya seperti ini jadi kalau kalian misalkan masih menggunakan versi yang lama tuh brand game turbo nya jadi kalau kalian update plugin versi ini itu bakal berubah juga temen temen ya pada brand game turbo nya untuk tampilannya seperti ini monitoringnya aman, baterai CPU, GPU kalau kalian pengen mengaktifkan setelan tambahan kayak kalian misalkan pengen setting responsif layar ya, dan juga grafik dari game yang kalian mainkan, itu silahkan kalian bisa aktifkan melalui aplikasi set edit kayak gitu ya, disini untuk mempersingkat waktu, gue gak usah setting-setting seperti itu disini kita masuk dulu pada beranda game turbo dan settingannya, ini bahasa bahasa Indonesia, dan settingannya kayak biasa di bagian game turbo ini, gue kayak gini aja game turbo, pintasan dalam permainan rekomendasi kontennya, gue non aktifkan terus mode performanya kayak gini pengoptimalan performa, gue milih untuk di non aktifkan ya, di end di aktifin aja dua-duanya dan yang terakhir adalah kita coba testing di dalam in game, kita masuk dulu ke dalam gamenya, untuk garis putihnya kita tunggu dulu temen-temen, apakah bisa merespon ya, berhasil dipercepat, ini muncul garis putihnya, kita coba swipe dulu ataupun geser untuk munculkan toolbook game turbo nya, apakah aman? ya, untuk toolbook game turbo nya dengan plugin ini tetap ya, masih menggunakan versi game turbo 5.0, disini untuk mode percepatnya ada, tetap aman masih kita bisa gunakan untuk pantau monitoring grafik fps nya ya, jadi kita masih bisa mengetahui nih, di dalam game selama kita main game, fps kita tuh dapetnya berapa terus di dalam toolbook game turbo nya aman ada tersedia mode performa kalau kita aktifin, toolbook nya jadi warna kuning grafik kartunya juga kuning kayak gitu terus dia akan meningkatkan performa device kita secara keseluruhan ya dan juga disini karena settingan tadi di brand game turbo nya gue non aktifkan, di bagian rekomendasi di konten, maka disini gue tersedia di toolbook game turbo nya ada dua pembersih sekaligus kayak gitu, dan untuk versi ini juga lagi-lagi kalau kalian misalkan menggunakan plugin ini dengan versi security center yang mungkin kalian pengen coba yang gue pakai ini itu untuk versi voice changernya ataupun fitur voice changer tetap tersedia temen-temen ya dan yang sekarang kita coba adalah di bagian shortcut ya shortcut ini, sebentar ini gue ilangin dulu gamenya, kita coba swipe lagi untuk shortcut disini aman ya whatsapp, facebook, chrome, jadi aplikasi shortcut nya ini udah lengkap langsung otomatis, karena di bagian fitur spesial tadi kita udah setting kita coba scroll ke paling bawah apakah bisa menambahkan shortcut temen-temen kita coba tunggu dulu dan ya, disini untuk menambahkan shortcut aplikasi jendela mengambangnya masih bisa ya dan untuk menambahkannya maksimal tetap kayak biasa ya, 10 aplikasi aja temen-temen jadi gak bisa lebih ataupun dikurangin lah nah, jadi untuk versi ini kemungkinan kayak gini aja kalau kalian misalkan pengen coba untuk mengenai performance nya langsung coba aja di device kalian masing-masing untuk plugin ini, ini udah support untuk semua device Xiaomi ya temen-temen ya jadi kalau kalian masih menggunakan ROM MIUI berapapun itu ini udah bisa kalian terapkan ataupun kalian gunakan nih versi pluginnya udah gak ngawur lagi dan versi ini udah resmi Indo temen-temen dan silahkan aja kalian boleh berikan komentar di kolom komentar kalian apakah mengalami sedikit mengeturunan performa ataupun peningkatan performa menggunakan plugin ini dan yang terakhir adalah di bagian shortcut floating app whatsappnya di bagian toolbox game turbo nya disini juga aman ya temen-temen jadi kalian bisa tetap menggunakan floating apps nya di dalam toolbox game turbo jadi selebihnya kayak gini aja untuk pembahasan versi plugin yang gue bahas kali ini update-an plugin versi 9.11.31 resmi Indonesia ini guys ZOMBIE APOCALYPSE sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!